Tidak mempengaruhi penilaian Mau milih satu, mau milih dua, mau milih tiga Itu tidak mempengaruhi penilaian Saya ulangi lagi Memilih satu, dua, atau tiga Tajet berlaku itu tidak mempengaruhi penilaian Clear ya? Terus Pak, apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi peningkatannya Jadi kalau kita pilih satu tajet berlaku Nanti itu tanggung jawab kita untuk meningkatkannya Jadi yang penting meningkat Meskipun itu kecil Meskipun itu hanya satu tajet berlaku Tidak apa-apa Yang penting ada peningkatan Peningkatan itu nanti yang akan kita refleksikan Yang akan dinilai Kenapa? Karena kalau semakin banyak Semakin susah teman-teman Kalau milih tiga tajet berlaku Berarti harus belajar lebih banyak hal Harus memahami banyak hal Harus mempelajari langkah-langkah teknisnya Untuk mempraktekannya Lebih banyak hal Lebih banyak juga Hingga malah justru resiko Untuk gagalnya lebih besar juga Ya kan? Jadi Set Expektasinya Adalah di satu tajet berlaku Lebih fokus Lebih dalam Belajarnya Dan lebih terasa Peningkatannya Lebih terlihat Peningkatannya Logikanya gitu ya teman-teman ya Ini yang nanti masuk ke dalam Penilaian kinerja Oke Itu diskusi persiapan Setelah itu Observasi kinerja Observasi ini bertujuan Menentukan batas dasar kinerja Sebelum melakukan Upaya peningkatan kinerja Jadi observasi kinerja Sekali lagi Bukan untuk melakukan Penilaian Oke Jadi ibaratnya seperti apa sih Ibaratnya gini teman-teman Ibaratnya Bapak Ibu Guru sekalian Dikasih Nasi goreng Dikasih nasi goreng Dan kemudian Ditingkatkan Ini nasi gorengnya Harus ditingkatkan Rasanya Oke Apa yang kita lakukan Pertama kali Ya Apakah Langsung Kita tambahi Garam Apakah langsung Kita tambahi Kecap Apakah langsung Kita tambah Daging Atau Kita cicipi dulu Cicipi dulu Pak Cicipi dulu kan Ya dirasa dulu Mana ini yang kurang Nah itu Dicipi dulu Jangan lupa Itu kuncinya Itu setelah Teman-teman Dicipi dulu Jadi setelah dicicipi Nanti baru kerasa Oh ternyata Oh ternyata Oh ternyata Ini Kurang asin Atau Oh ternyata Ini kemanisen Atau Oh ternyata Ini Nggak ada Rasanya yang Wah Itu kan Yang kemudian Itu istilahnya Kalau istilah Teoritisnya Adalah Menentukan Baseline Atau Contoh sederhana Tadi Nicipi Nasi gorengnya Sebelum Ditingkatkan Rasanya Setelah ketahuan Kalau Nggak nicipi Gimana Kalau nggak nicipi Nanti bisa Tambah salah kaprah Nasi gorengnya Sudah asin Tambahi garam Tambah lagi Kasinan Nasi gorengnya Sudah manis Dikasih kecap Tambah Kemanisan Nah itulah pentingnya Observasi Kinerja Karena gini teman-teman Seringkali Pendelian diri kita Mungkin Seringkali itu Bias Alat-alat Yang eksternal pun Juga Sangat mungkin Bias Jadi Ayo Dipilih Tadjat perilakunya Terus dicoba dulu Di observasi Kinerja Seberapa Lancar Apakah Masih Masih Gagok Gagok Apa ya Setelahnya Masih Tergagap Gagok Atau Sudah Lancar Atau Sudah Lancar Tapi Masih Belum Memuaskan Nah itu disitu Teman-teman Tanya di observasi Ada ratingnya Ratingnya Belum dilakukan Sudah dilakukan Tapi belum efektif Atau sudah dilakukan Dan sudah efektif Dimanapun Tidak ada masalah Malah justru Kalau belum dilakukan Lebih mudah Kalau belum dilakukan Di observasi kinerja Nanti kita lakukan Berarti sudah meningkat Semakin Sudah efektif Semakin tinggi ratingnya Justru semakin menantang Teman-teman Jadi Hati-hati Tidak perlu Tendensi Atau Tidak perlu Faking Good Atau Tidak perlu Acting Bisa Kalau memang Masih kesulitan Apa adanya saja Observasinya Apa adanya Ya Seadanya Apa yang bisa kita lakukan Ditunjukkan Nah Karena disitulah Kemudian Yang kita bawa Itu diskusi Tidak lanjut Di diskusi Tidak lanjut Itu kita refleksikan Tadi kenapa ya Di kelas itu ya Kenapa saya masih Kesulitannya Kenapa saya Belum Praktekannya Kenapa Sudah dilakukan Tapi kok Belum ada dampaknya ya Ini sudah saya lakukan Oh kelasnya masih rame ya Nah itu Direfleksikan Teman-teman Dan upaya refleksi ini Nanti yang akan dinilai Jadi kalau semakin tajam Hasil refleksinya Semakin clear penjelasannya Itu justru Dapat bobot penilaian Yang lebih Bagus Kenapa teman-teman Ya kalau refleksinya Enggak akurat Refleksinya Enggak jelas Tidak jelas pula Nanti usaha Atau upaya Tidak lanjutnya Semakin jelas Hasil refleksinya Semakin jelas Upaya tindak Lanjutnya Ya jadi setelah diskusi Diskusi apa sih Kesulitannya Disebutkan Terus bagaimana Apa sih Yang perlu dilakukan Untuk Mengatasi Kesulitan tersebut Apakah ikut Pelatihan mandiri Di PMM Atau ikut Usaha Apa upaya-upaya Belajar yang lain Di luar PMM Boleh Nanti kemudian termasuk Juga kebutuhan Dukungan Dari kepala sekolah Apa yang dibutuhkan Nanti ada pilihan-pilihannya Bapak-Ibu tinggal pilih Saya butuh Ijin Dari kepala sekolah Untuk Mengikuti Pelatihan Di ibu kota Kabupaten Atau Saya butuh Menggunakan Bahan dan alat Praktikum Agar saya bisa Simulasi Menyampaikan Instruksi Pembelajaran Yang tepat Itu nanti termasuk Kebutuhan Dukungannya Nah setelah itu Upaya tidak lanjut Upaya tidak lanjutnya adalah Pengubahan kompetensi Yang untuk Meningkatkan kinerja Bisa dalam bentuk Pelatihan Mentor Coaching Ataupun dalam bentuk Simulasi Bapak-Ibu Lakukan simulasi Sendiri Latihan Sendiri Atau bersama Rekan yang lain Saling memberi feedback Dan setelah Upaya tidak lanjut Kemudian Direfleksikan lagi Gimana Upaya tidak lanjutnya Sudah efektif Atau belum Apa inspirasi Yang didapatkan Apa kesulitan Yang masih Belum selesai Dengan upaya tidak lanjut itu Apa kesulitannya Untuk menerapkan Hasil tidak lanjut Itu Direfleksi Tidak Lanjut Nah disini juga nanti Akan ada Penilainya Akan kita bahas Detilnya penilai nanti Next Oke Nah ini Kalau cepinya teman-teman ya Angka kredit Teman-teman Didapatkan Dari penetapan Predikat Kinerja Pegawai Bukan Dari Jumlah Sertifikat Jadi Berhenti Mengejar Sertifikat Kasian Teman-teman Dikejar Jutaan Guru Sertifikat